Halo hai assalamualaikum teman-teman semua gimana kabarnya selamat datang kembali di video aku Kalau kemarin aku habis belanja bulanan nah hari ini aku mau beresin belanjaan tersebut Nah teman-teman di video kemarin aku juga ada bikin giveaway kecil-kecilan buat teman-teman yang udah ikutan Aku mau ngucapin terima kasih karena ini cuma buat seru-seruan aja jadi selamat buat yang beruntung Ditunggu data dirinya DM ke Instagram aku ya kalau misalnya 1x24 jam belum mengirimkan data diri Nanti aku pilih pemenang lainnya nah buat pemenangnya aku cuma pilih dua orang maaf banget buat yang belum Beruntung nanti boleh ikutan lagi kalau aku ada ngadain giveaway lagi ya Menjadi ibu hemat susah-susah gampang ya teman-teman karena zaman sekarang tuh harga-harga semuanya Hampir rata-rata mahal udah gitu pendapatan itu ya segitu-gitu aja jadi kita harus lebih cerdas lagi Dalam memilih hal yang jadi prioritas jadi kalau misalnya kita seorang ibu rumah tangga mau nggak mau Urusan dapur nomor satu ya teman-teman dan udah pasti urusan dapur itu yang dipikirin ada banyak Mau itu lauk makan sayur-sayuran stok persabunan stok beras stok perbumbuan stok buah-buahan Aduh pokoknya banyak banget yang harus dibeli jadi kalau para ibu rumah tangga yang lagi nonton video aku Ada yang ngerasa uang belanjanya kurang sekarang tuh banyak cara buat nambah penghasilan ya teman-teman Salah satunya yang lagi rame banget belakangan ini ada Facebook pro ibu-ibu rumah tangga itu banyak yang bikin a day in my life di Facebook Dan kemungkinan bisa dapet gaji dari Meta Sebenernya nggak jauh beda sama Youtube ya tapi aku belum coba jadi belum tau gitu gimana cara kerjanya Intinya di jaman yang serba digital ini banyak banget cara buat dapetin uang dari rumah Ada affiliate, ada Youtube, ada TikTok, ada Instagram, Reels pokoknya banyak ya teman-teman kalau kita mau coba Jadi kalau misalnya masih ada yang ngeluh gimana caranya cari penghasilan tambahan boleh dicoba jadi konten kreator Nah menurut pengalaman aku jadi konten kreator itu susah-susah gampang ya Kalau kita punya niat yang teguh buat konsisten bikin video pasti cepat atau lambat video kita bakalan naik dan banyak yang nonton Nah dari situ bisa dapet gaji dari masing-masing platformnya Setau aku kalau di Reels Instagram kita bisa dapet penghasilan dari kerjasama sama brand tertentu Yang biasa disebut endorse atau barter dan lain-lain pokoknya tergantung kita sama brand tersebut itu kontraknya kayak gimana Kemudian ada lagi penghasilan dari TikTok Nah biasa didapet dari hasil keranjang kuning Jadi kita tuh kayak jualan produk orang lain Nanti kalau misalnya ada yang beli pake link kita atau di keranjang kuning kita kita bisa dapet komisi Nah cara kerja yang kayak gitu biasa disebut affiliate ya teman-teman Jadi untuk TikTok affiliate, Shopee affiliate, cara kerjanya sama Cuma mungkin beda platform aja Jadi kita bisa ikutan keduanya atau salah satunya Yang penting kalau mau dapet penghasilan tambahan Harus mau usaha, harus mau belajar buat edit-edit video Dan yang paling penting konten-konten kita harus bisa membawa manfaat untuk yang nonton Karena kalau cuma sekedar konten sehari-hari itu tuh udah banyak yang bikin ya teman-teman Jadi buat menarik perhatian penonton Di awal-awal kita bikin konten Sebisa mungkin harus cari ciri khas sendiri Biar yang nonton juga bisa gampang ngenalinnya Karena kita bukan artis yang orang lain udah banyak yang tau Jadi harus bisa unjuk diri gitu apa nih Yang kira-kira bisa orang lain dapetkan dari konten-konten kita Nah yang terakhir adalah YouTube YouTube ini juga dapet penghasilannya bisa dengan dua cara Yang pertama ada YouTube reguler atau video panjang kayak yang teman-teman lagi tonton sekarang Atau ada juga dari video short Penghasilannya sama-sama dari Google Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari caranya udah banyak kok tutorial cara dapetin penghasilan dari YouTube Tapi udah pasti sebelum dapet penghasilan ada syarat yang harus kita penuhi Dan menurut aku buat pemula itu lumayan agak susah Tapi bukan berarti gak bisa Aku juga sempet ada di tahap yang udah males banget jadi konten kreator Karena kurang lebih dua tahun masih belum dapet penghasilan Tapi aku gak nyerah Terus aja upload video sampai akhirnya aku bisa dapet gaji dari YouTube Nah buat teman-teman yang masih terus berjuang buat dapet penghasilan di YouTube ini Semoga tetap semangat ya Karena kalau misalnya kita udah berkecimpung di dunia konten kreator Harus konsisten biar kita bisa secepatnya gajian sesuai dengan yang kita inginkan Oke bulan ini aku belanjanya lebih banyak daripada biasanya Karena budgetnya aku tambah Untuk menghindari stok-stok pada habis kayak bulan lalu Karena ternyata kalau belanja banyak sama belanja nyicil itu beda harganya lumayan jauh Udah gitu bikin repot ya Harus bolak-balik terus ke warung dan itu makan waktu dan biaya juga Karena biasanya kalau ke warung itu niat dari rumah beli sabun cuci Nanti nyampe sana ada aja yang dibeli Ya pokoknya selagi ada budget stok di rumah untuk bahan-bahan yang emang kepake Itu gak usah sayang-sayang Karena kalau kita butuh itu jadi lebih gampang Nah sambil beresin belanjaan aku mau tanya deh Teman-teman masih musim boycott gak sih kalau aku sampai sekarang masih ya Karena kelihatannya sejauh ini meskipun udah sampai tahun 2024 Perangnya itu masih belum selesai Dan makin hari makin banyak korbannya ya Jadi ayo kita sama-sama ramaikan lagi boycottnya Gak apa-apa capek sedikit Belanjanya lebih lama Buat pilih produk-produk yang emang seharusnya kita beli aja Dan harus kuat mental ya teman-teman Karena produk-produk dari negara penjajah itu banyak banget yang lagi diskon Kemarin sempet lihat ada bayuan get one Kemudian potongan harga Pokoknya kita harus pinter-pinter deh Buat tahan godaan gak beli barang-barang tersebut Meskipun harganya jauh lebih murah Tapi balik lagi ya Semua tergantung keputusan masing-masing Meskipun produk-produknya banyak yang diskon Kalau kita teguh dengan pendirian Gak mau beli produk tersebut Yaudah kita cari alternatif lain Produk yang kualitasnya sama Dan harganya juga gak terlalu jauh Bahkan semenjak ada aksi boycott ini Aku jadi tau ternyata brand-brand lokal juga banyak yang gak kalah bagus Kualitasnya dan juga harganya Cuma kadang kitanya aja yang kurang begitu familiar sama mereknya Padahal itu brand lokal Yang harus kita support biar makin maju Nah ini aku udah selesai beres-beres semua stok bahan makanannya Kemungkinan untuk 1-2 bulan ke depan ini masih aman Paling untuk yang kurang-kurangnya aja sedikit bisa beli di toko grosir deket sini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai Semoga video kali ini ada yang bisa diambil manfaatnya Dan perihal cara mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah Yang aku jelasin tadi Semoga teman-teman paham Kalaupun ada yang masih bingung Boleh komen aja di bawah Nanti kalau ada waktu insyaallah aku bales Oke video kali ini ditutup dengan aku yang lagi bolak-balikin jemuran Karena kalau enggak ini tuh susah banget keringnya Karena disini tiap hari hujan teman-teman Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak Buat yang udah nonton sampai selesai Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Mohon maaf kalau aku ada salah kata ya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa